Ketika laut bergemuruh, ombak menggunung, dan angin bertiup kencang menerjang, semua penumpang kapal akan panik dan menyuruh, Ya Allah. Ketika seseorang tersesat di tengah gurun pasir, kendaraan menyimpang jauh dari jalurnya, dan para kafilah bingung menentukan arah perjalanannya, mereka akan menyuruh, Ya Allah. Ketika musibah menimpa, bencana melanda, dan tragedi terjadi, mereka yang tertimpa akan selalu berseru, Ya Allah. Ketika pintu-pintu permintaan telah tertutup, dan tabir-tabir permohonan digeraikan, orang-orang mendesah, Ya Allah. Ketika semua cara tak mampu menyelesaikan, setiap jalan terasa menyimpit, harapan terputus, dan semua jalan pintas membuntu, mereka pun menyuruh, Ya Allah. Ketika bumi terasa menyimpit dikarenakan himpitan persoalan hidup, dan jiwa serasa tertekan oleh beban berat kehidupan yang harus Anda pikul, menyerulah, Ya Allah. Setiap ucapan baik, doa yang tulus, rintihan yang jujur, air mata yang menetes penuh keikhlasan, dan semua geluhan yang mengundah gulanakan hati, adalah hanya pantas ditujukan kehadiratnya. Setiap dini hari menjelang, tengadakan kedua telapak tangan, julurkan lengan penuh harapan, dan arahkan terus tatapan matamu ke arahnya, untuk memohon pertolongannya. Ketika lidah bergerak, tak lain hanya untuk menyebut, mengingat, dan berzikir dengan namanya. Dengan begitu hati akan tenang, jiwa akan damai, syaraf tak lagi menegang, dan iman kembali berkobar-kobar. Demikianlah, dengan selalu menyebut namanya, keyakinan akan semakin kokoh, karena Allah mahal lembut terhadap hamba-hambanya. Allah nama yang paling bagus, susunan huruf yang paling indah, ungkapan yang paling tulus, dan kata yang sangat berharga. Apakah kamu tahu, ada seseorang yang sama dengan dia, yang patut disembah? Allah, miliknya semua kekayaan, keabadian, kekuatan, pertolongan, kemuliaan, kemampuan, dan hikmah. Milik siapakah kerajaan pada hari ini? Milik Allah yang Maha Isa, lagi maha mengalahkan. Allah darinya semua kasih sayang, perhatian, pertolongan, bantuan, cinta, dan kebaikan. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya. Allah pemilik segala keagungan, kemuliaan, kekuatan, dan keperkasaan. Ya Allah, gantikanlah kepedihan ini dengan kesenangan, jadikan kesedihan itu awal kebahagiaan, dan sirnakan rasa takut ini menjadi rasa tenteram. Ya Allah, dinginkan panasnya kalbu dengan salju keyakinan, dan padamkan bara jiwa dengan air keimanan. Wahai Rob, anugerahkan pada mata yang tak dapat terpejam ini rasa kantuk darimu yang menenteramkan. Tuangkan dalam jiwa yang bergolak ini kedamaian, dan ganjarlah dengan kemenangan yang nyata. Wahai Rob, tunjukkanlah pandangan yang kebingungan ini kepada cahayamu. Bimbinglah sesatnya perjalanan ini ke arah jalanmu yang lurus, dan tuntunlah orang-orang yang menyimpang dari jalanmu merapat kehidayahmu. Ya Allah, sirnakan keraguan terhadap ajar yang pasti datang dan memancar terang, dan hancurkan perasaan yang jahat dengan secercah sinar kebenaran. Hempaskan semua tibu daya setan dengan bantuan bala tentaramu. Ya Allah, sirakan dari kami rasa sedih dan duka, dan usirlah kegundahan dari jiwa kami semua. Kami berlindung kepadamu dari setiap rasa takut yang menderah. Hanya kepadamu kami bersandar dan bertawakal. Hanya kepadamu kami memohon, dan hanya darimulah semua pertolongan. Cukuplah engkau sebagai pelindung kami, karena engkaulah sebaik-baik pelindung dan penolong.